Di balik keberhasilan penelamatan Patsandra Israel melalui serangan Nusayrat, ada ratusan nyawa warga Palestina yang melayang. Dinas Kesehatan Gaza menyebut Sabtu 8 Juni 2024 lalu sebagai salah satu hari paling mematikan sejak Perang Blatus pada Oktober 2023, hingga Minggu 274 orang dinyatakan tewas dalam serbuan tersebut. 24-74 shahidah, 64-57 amrata, 37-37 musnah. Wqan menyebut Aعداد الشهداء الذين wosilu, juthat عbara عن أشlاء, wqan fyi صعوبة في التعرف عليهم. Wqan belg adad الإصابat, 698 musnah, 153 tifla, 161 amrata, 54 musnah. Wqan menyebut Aعداد الإصابat, الإصابat wosilu إلى المستشفى مبتوري الأطراف, وإصابات خطيرة. Pada Sabtu 8 Juni, 4 Sandra warga Israel diselamatkan dalam operasi gabungan Israel Defense Forces atau IDF dengan Israel Security Agency atau ISA di Nusayrat, Gaza. Israel mengatakan pihaknya menyelamatkan 4 Sandra yang diculik dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Ini merupakan operasi pemulihan Sandra terbesar sejak perang dengan Hamas dimulai di Gaza. Ada pun Sandra yang berhasil diselamatkan yaitu Noah Argamani 25 tahun, Almok Merjan 21 tahun, Andrei Kozlov 27 tahun, dan Slomiziv 40 tahun. Pada Sandra diselamatkan di dua lokasi terpisah di Nusayrat. Terkait operasi ini, informasi intelijen Inggris dan Amerika Serikat dipakai Israel dalam serbuan ke Nusayrat Gaza. Departemen Pertahanan dan Badan Pusat Intelijen AS atau CIA mengumpulkan informasi itu dari pesawat nirawak dan satelit di atas Gaza. Informasi juga berasal dari penyadapan beragam perangkat komunikasi. Informasi relatif serupa disediakan oleh Inggris. Terima kasih telah menonton!